Intro Lagi bikin apa sih bang? Halo, ini apa yang di liatin? Ya, akhir-akhir lagi kerja, malah ngeliatin duit kan Wow Yang bener bang, lu ngapain lagi nih kita nih kan? Duit abis Gorengan aja gak ada ini ga? Beginilah Rame disini, turun mesin Otor abang turun mesin? Bukan, bukan Di twitter Turun mesin maka baik kalau bang bukan di twitter Iya, orang turun mesin di twitter Jadi Aagi bilang Aagi mobilnya turun mesin Ya komen begini Ini adalah istri saya 19 tahun Mendapinya saya Sudah 7 kali turun mesin Ya wajar aja bang 19 tahun 19 tahun 7 kali turun mesin Ya wajar aja Mobil apaan? Bukan, dia bilang istrinya turun mesin Di belahir kan Bahasa sekerat ya nek? Ya begitu dah Orang lahir kan bilang aja Istri saya lahir kan 7 kali Menurut diri saya 12 tahun itu enak tuh Bahasa gaul kali begitu turun mesin maksudnya Biar menyamarkan kalau 7 kali Pesannya gimana Ini tulun mesin Tapi orang marah ini kan manusia Ya Namanya jangan sekarang bang Ya kan Kalau di belah manusia juga Dipakai silah itu masalahnya apa di twitter itu Iya Nah masalahnya kan Ini katanya ga sopan Ini masa sama istri sendiri gitu Ya Yang menulis siapa? Ya dia sendiri Ya orang yang menulis dia sendiri Ngapain meripet Ngomongin turun mesin Ya nama dua netizen Kadang-kadang begitu Justru anaknya ikut marah Oh Kok mamanya dibilang gitu Oh anaknya ikut marah Mamanya dibilang udah turun mesin Nah anaknya posting di twitter Gitu Tapi ngomong-ngomong turun mesin Mamanya turun mesin ga ya? Iya Apa hubungannya sama mamanya turun mesin? Engga kan aku nanya doang Jangan cari masalah Oh 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 Nah lo Ayo Mamanya sayup-sayup Gak dengar loh Gak dengar Bagus ya Eh 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 Gosa-sok kaliin Jangan coba Gitu Ini Apa sih Kalian ini kalo udah buku Apa aja di omongnya Ya Gitu Eh kalo ngomongin mamanya jangan di belakang Didepan dong Gosip laki-laki tuh nih Gak satu Ya Mami juga Lucu juga Orang ngomongin orang Ya di belakang ya Sedih Gosip ya di belakang Kalau di depan bukan gosip Mami Mami ini pusing ya Zaman pandemi gini Ya Anak kalian ini gak ngapa-ngapain Di kampan kerjanya ngegosip Buka gadget Ya masih banggu mami Tercutak Banyak dibayar-bayar Ya Gosip Biar digosok makin sip Ayo Kan ada lagunya Digosok makin sip Gosip Ayo Kalo misalnya kita masih enak Mami kita bertiga si No Si Santoloyo No Kenapa Di kamarnya No Lagi ngeringkuk Kenapa Sakit matanya Gara-gara gadgetnya banyak Ini Sakit si Iya Abang masih bening Satu gosipnya pake satu handphone dia Handphonenya banyak Jadi buzzer dia Jadi buzzer Apa sih buzzer Tanya Tau buzzer-buzzer apa Buzer RP Buzer RP Buzer RP Itu dia Emang gadgetnya si Santoloyo punya berapa Orang mau Ngerkos aja Udah gak bayar-bayar Yang keliatan aja 5 Yang keliatan gitu 5 Belom komputer Redbox Gak tau deh Dapet dari mana Makanya mau ngecek Satu pacar Satu gadget gitu Maksudnya Atau gimana Dia dapat sokongan dari Simba dah Bisa jadi Dia dapat sokongan dari Simba dah Eh terus Itu yang soal burung mesin Apa Indonesia Apapun yang burung mesin Ya ini Itu di klik Ya Itu Ya itu Ya itu Ya itu Pasti gak Turun mesin dong Itu loh Ini 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 Aagim Istriah Berlahirkan Dibilang Turun mesin Katanya udah 7 kali Turun mesin Ya Ya Artinya turun mesin Tau gak Itu Dulu kan ngidolain Aagim loh Kalo ngomong kan Seju Masa sih Aagim ngomong begitu Dia gak Turun mesin Iya Jangan Turun mesin Ada Simba Gak sopan Emang enak Jadi cewek Yang ngelahir Ngobrojol Gitu main dibilang Turun mesin Ya gak tau Begitulah Gak sopan Gak sopan Mbak 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 Kamu itu selalu Gossip Nah Paling asyik Gossip lah Bang Orang gak punya duit Ya biar dapat duit Gossip aja Oh bisa ya Gossip dapat duit ya Ya tinggal ngomong di Pinjam handphone-nya Bang Ketak-ketak-ketak-ketak-ketak Di handphone Bagaimana sosial Ambil gambar lu Bang Pake handphone Masuk ke Youtube Sobat kandang haji juga Amin banget Itu gossip ya Karena sanjeblat Jadi Iya Itu susah Jaman sekarang Gossip Itu Mensah Gossip Sekarang Lebih laku Dari fakta Dan data Jadi orang itu Sering kali Kejebak dengan HiberatB Sesuatu yang dilebih-lebihkan Oh Sehingga Kenyataan nya Tidak seperti itu Tapi kalau kita Bicara kenyataan Gak laku Arang itu Masa sih Iya Tapi kalau di Twitter Bahasanya umum Gak laku Tapi kalau di Twitter misalnya turun mesin, bahwa orang tertarik, misalnya pengeplangan uang haji, tapi kalau yang pengeplangan uang haji nggak pakai dua ini mbak eh langsung aja, tapi kan faktanya bukan begitu, faktanya negara mencuri, tapi kalau dibalik negara utang, nah itu dia itu, tapi itulah gejala ibernarite, fakta data, sekarang nggak penting, yang penting adalah bagaimana realitas yang semu ini yang ditampilkan di twitter, di Instagram, yang ditampilkan isu-isu politik sekarang itu, sebenarnya kan sesuatu di luar realitas itu jualan ya mbak, ya? ya, tidak hanya jualan, tetapi orang punya imajinasi liar, oh, sepertinya kan imajinasi liar iya, padahal kan dia sakit mbak makanya, karena dia terlalu liar kan, selalu cari sesuatu yang sebenarnya dilebih-lebihkan jadi sebenarnya bisa jadi nggak seperti itu mbak? ya enggak, kenyataannya enggak kok, wah misalnya, kalau dia dengan kata baik-baik misalnya, istri saya yang melahirkan kan kata-kata itu biasa, tapi kan nggak ngetrend, turun mesin orang yang tanya apa eh berarti kan dia udah populer banget, kayak gitu lah orang itu inginnya lebih populer, karena sekarang kalau lebih populer, carilah sensasi yang penting sensasi populeritas dulu ya makanya, makanya politik kasih yang istrinya lupa, ya nah itulah kadang-kadang orang lupa, nggak perlu merhatikan pelajaran martabat manusia, soalan melukai orang lain, ketidakadilan, nggak masalah yang penting kan sekarang ini, bagaimana aku populer urusan lu dan gue modern sekarang, terus lalu urusan gue, itu lho itulah itu artik, itu lho teman-teman bisa ngomong lu dan gue lho iya kan karena ikut gosepmu ini jangan-jangan ikut diajarin bahwa semua ini iya lah 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 orang kita ini nggak selalu curita tidak punya keperti, tidak punya trust atau dengan lain-lain akibatnya intrik lah sekarang ini kan intrik politik dibuat intrik, dibuat embok politik dibuat seolah-olah bermusuan padahal orang, habisnya doyan gitu iya lah iya lah ini di twitter ini di twitter lagi bos ini akun dia bilang kan negara lagi banyak hutang mau jatuh tempo nggak dapet goto haji wajar dong duitnya dipakai untuk bayar hutang gitu tuh makanya beneran nah sekarang ini setiap orang bisa mengatakan apapun tanpa pakta dan datamu mengupakan sesuatu dengan tanpa ada rasa bergusa seperti tadi dia nggak tahu data faktanya kan yang penting jeplak berarti as bunyi nggak tapi asal bunyi laku tapi kalau kamu ingin populer itu bikinlah isu yang sensasional dan seksual berarti kita udah pas nih gosip iya woi iya woi kaitannya dengan itu makanya berarti masih sekarang ini anak-anak kos ini nggak mikir kuliahnya iya mbak kita mikir mau bayar kos iya iya ini dana hadinya 149 triun kalau dana segitu aku bayarin kos sampai berapa lama tuh mbak bisa beli kos iya anak-anak japan sekarang ini ngeles oh japan ngeles karena sekolahnya memang suka ngeles lah iya kita sebenarnya naik baja iya naik baja tapi karena itu berlantas nggak dia nggak mau ngaku naik baja itu baja disulak naik Mercedes supaya jenisnya naik gitu loh padahal nyambung-nyambung yang penting jawa jawa asal jeplak itu tadi ilmu jeplak itu ilmu jeplak itu ilmu marketing baru ilmu marketing baru iya karena dengan jeplak orang dapat donasi lah padahal gue tau dari mah kalau soto loyok itu nggak tapi soto loyok itu lagi pakai sakit nah jangan-jangan mah ada main apa soto loyok itu jadi soto loyok itu membuat biro oh jadi kalau kita biro bukan biro iklan tapi biro membuat gaduh melaku itu ee Omongan-omongan di Twitter, media sosial itu sebetulnya jangan cepat percaya gitu ya Mbak? Iya, tapi kan anak-anakku kan selalu percaya pada yang Sontoloyoy Masalahnya yang ngomongin ini orang-orang penting juga ya Mbak? Nah kan iya, kadang-kadang orang penting itu jadi geblinger Orang penting jadi geblinger, apa manfaatkan situasi kalian? Ya gini loh, ini jaman era digital Ya, dalam era digital ini orang tidak lagi memperhatikan etika dan moral Tapi yang dipentingkan populer, dan untuk populer putih geblah Itu tandanya orang podiren, maka orang selalu komen Jadi imperial-imperialita itu dia jualan apa ya, jualan pekicik Makanannya penting enak enggak, penting makanan itu dikemas Nah kalau orang yang ngemas itu cantik, maka kecantikannya yang dibeli bukan makanannya Mimak pun udah cantik, berarti Mami kurang apa lagi coba? Kurang ngemas! Mami 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 kurang ngemas! Sekarang itu kan ada pekata kan? Guru apa? Guru kencing berdiri! Guru kencing berdiri! Itu lah dunia kita ini! Berarti inilah dunia era digital ini, semua dijungkir balik ya? Balik-balik! Jadi ini guru yang susah ini kan sekarang dosen komunikasi Di kampusennya dibilang balik gitu? Balik! Barang di belakang balik! Apa? Apa? Tapi era digital ini semua jadi dosen komunikasi ya Mbak? Tidak hanya dosen komunikasi, dunia kepakaran hilang! Bermak orang bisa komentar setak bola lebih dari pemain bola dan pelatainya Berarti semuanya pakar ya? Termasuk Suntuluyo itu! Iya dia pakar Mbak! Pakar! Apa-apa dibikin sukar Mbak? Ya Mbak Ari biasanya apapun dicomek! Semua dikomentari oleh Suntuluyo! Padahal dia tidak tahu apa yang dikomentari! Sebenarnya dia mau ngemas! Biar bagus kali Mbak! Tapi kan mungkin Mbak! Makanya aku bisa punya gadgetnya banyak! Karena itu ini kembali! Mbak! Tadi kosan dia dulu! Iya! Mami ya! Mbak! Tadi Mami jaga PIPKO Ibu khusus buat si Suntuluyo itu! Tapi hati-hati Mami! Mami bisa melanggar! Ah! Nanti itu! Nanti Suntuluyo belas! Waaah! Hati-hati! Karena silanggar! Sampasak! Ya! Kamu! 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 Demokrasi ini susah! Nanti Suntuluyo itu merasa kalau ditage berarti... melanggar ha-ha privatnya! Ya! Karena dia merasa diinapar tapatnya! Matilah Mami-mu! Nanti jangan-jangan! Nanti dipiralkan di mana? Tapi kan Mami udah siap viral! Ya udah saya! Heheheheh! 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 Itu membuat... Buat apa? Buat spiritus kan? Heheheheh! 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 Aku coba cek kamarnya satu lo Jom! Heheheheh! Aku coba cek dia! Heheheheh! 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 Terima kasih telah menonton